Intro Ya, kalau waktu sekarang ini ya mulai lagi Dari luar kota mulai agak banyak Sampai pos 3 itu enak Banyak teman di sana enggak? Banyak, banyak Banyak juga ya? Banyak Tuan favor buat saya Intro Muhammad Gibran Arasin Remaja usia 14 tahun Warga Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Sempat hilang selama 5 hari Dan ditemukan dalam kondisi selamat Di Gunung Guntur Garut Pasca ditemukannya Gibran Jumat 24 September 2021 lalu Pendakian Gunung Guntur Garut sepi Para pendaki mengaku takut dengan suasana mistik di Gunung Guntur Para pendaki dari sejumlah tempat di Jawa Barat Lebih memilih gunung lain ketimbang Gunung Guntur Namun kondisi itu mulai berubah Para pendaki mulai berdatangan ke Gunung Guntur Walaupun jumlahnya tak sebanyak sebelum peristiwa hilangnya Gibran Pengelola posko pendakian Gunung Guntur Umi Tati yaitu Tati Karwati mengatakan Bahwa saat ini para pendaki mulai berdatangan Tati menjelaskan jika cerita mistik yang berkembang di masyarakat selama ini Terlalu berlebihan Karena sebenarnya cerita mistik umum terjadi di semua gunung Tetapi yang perlu diperhatikan para pendaki Gunung Guntur Selain berdoa sebelum mendaki Juga saat melakukan pendakian Selalu menghargai alam Dan mentaati beberapa larangan Khusus di Gunung Guntur Alhamdulillah Kalau waktu sekarang ini Ya mulai lagi Dari luar kota Mulai agak banyak lagi Dibanding yang kemarin Sempat sebentar itu Agak sepi Tapi sekarang Alhamdulillah Sudah mulai Banyak lagi Itu biasanya dari mana kalau sekarang ini? Dari Tangerang, Jakarta, Bogor Dari Bandung Ya apalagi dari ini Garut Ya Kalau mau mendaki itu harus ada Data-data Data ya Data Emang data dari ini Dari Basecamp di data Terus lagian di Post 1 itu post tiket Di post 3 Pendaftaran lagi itu Biasa seperti Di sini Di data lagi Anak-anaknya gitu Kemudian pun larangan-larangannya Seperti apa Ya tetap aja ya Larangan sama lah Mungkin dimana-mana juga sama Kita itu harus Berangkat Harus berdoa Berdoa untuk keselamatan kan gitu ya Terus lagi Disananya gitu Paling Apa ya Jangan nanya-nanya jalan lah Iya Jangan nanya-nanya jalan gitu Bersiul Jadi intinya Gunung buntur masih aman lah Untuk aman Alhamdulillah aman Aman Apa Nataro ya Nataro baru Iya Biasa banyak bu Kalau ini Mudah-mudahan lah Banyak yang naik Itu sekarang Yang Jauh-jauh Seperti yang Kemarin-kemarin Sebelum Ada corona gitu Jadi mumpung ya bu Ya Corona juga Kemarin sempat menghambat juga Bu Ya Itu kan Emang itu mah Udah Di Indonesia Sama kan itu mah Waktu Corona mah ya Itu larangannya sama Intinya Kalau pengunjung Silahkan ya naik gunung ya Silahkan aman Alhamdulillah Alhamdulillah aman Waktu kemarin corona juga Masih banyak Masih banyak Iya Masih banyak Ya Kan Apa sih Perlu udara segar Alhamdulillah Disini kan udaranya Masih Segar Iya Jauh dari ini Polusi Hal yang sama Juga disampaikan Oleh pendaki Dadakan Montain Terangga Asal Bogor Yang baru turun Dari kawasan Gunung Guntur Bahwa kondisi Di atas Gunung Guntur Saat ini Dalam kondisi Cukup baik Tak ada yang Perlu dikhawatirkan Di Gunung Guntur Kecuali tetap Waspada Dengan kondisi Cuaca saat ini Hujan Mengakibatkan Trek pendakian Menjadi licin Ini dari mana Ini dari mana nih Kita dari Bogor Jadi naiknya kapan nih Naik hari Jumat Siang Terus gimana sih Situasi di atas Situasi di atas Sekarang membaik Enak juga Pokoknya dari Semua basecamp Itu udah Enak Semuanya dari Post 1 Sampai post 3 Itu enak Banyak teman disana Banyak Banyak juga ya Banyak Cuman faktor cuaca ya Sekarangnya Ya Cuman mungkin karena faktor cuaca Jalan agak Agak licin Jadi harapannya ke pendakian lain Pendakian lain ya Semoga Sadarnya Kalau Sampah-sampah Sebenarnya dari Tadi juga lihat Banyak sampah Banget sih Kesadarannya aja Kesadarannya Ya Apalagi ya Sampahan Terus Untuk pendakian lain Yang mungkin Lama gak kesini Gunung-guntur aman lah ya Aman Terus karena Takut kemarin Si Gibran hilang Ini gimana sih Enggak sih Itu tergantung dari kitanya sih Tergantung dari kitanya Kalau kitanya sopan Aman Dari bicara kita Baik sopan itu Aman sih menurut saya Gak ada Ini gunung yang keberapa Yang didaki ini Kita ke gunung yang keempat Keempat Ini gimana nih Dari perbandingan Dari tiga yang sebelumnya Dari tiga sebelumnya Jalur paling enak ini sih Kalau dari jalur Kalau dari trek Enak Sebenarnya kan emang Yang Layan-layan Emang agak tinggi Gunungnya agak tinggi Jadi Kembali ya sekarang Iya mau pulang sekarang Mas siapa Mas Rangga Mas Rangga Ini tim apa namanya Dadakan Mountain Dadakan Mountain Selalu dadakan Kalau naik gunung Tanpa planning Jadi cuman Bernam Berenam Iya betul Kalau mudah selamat dan sehat ya Amin Terus buat dadakan Mountain Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa